Intro Hai guys welcome back to my youtube channel Yeay Di video kali ini Udah banyak personilnya Ada Bau Jumfri Kasih tep-tapin dong Jumfri Kulitnya 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 Arasoh Kulitnya Kasih ya Ngga Tau ga gue dengeran inches Masa arasoh arasoh lalu Gue dari India Gue dari India ini kosen korea ih korea begitu dia tuh kayak film politik setelah iya bener-bener iya bener-bener pelan-pelan naik ini pasir pelan-pelan ayo 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 ada sini Nur Halimah naik-naik naik tau juga oh iya bukan orang yang kemarin biar dimana temen deket ya gak semua orang manusia Halimah temen lu hahaha ada fitra oktaviani oktaviani fitra rianti boleh gak fitra rianti gak boleh rianto bapak gua siap dia emang nama lu rianto iya iya fitra rianto juga iya makanya dan dia marga kita lagi marga lu bisa-bisanya bikin marga tergini lu di bapak gua ada marganya rianto rianto rianti iya bikin sendiri sih nanti anak-anak kita kita nampain gua kira rianto rianto rianti cacau tau kan semuanya kalo bapak gua ngomong cacau agar rianto rianto rianti tuh jadi kayak nanggu sorok ngga soalnya kan gua marah banget dia anak pesantren tapi gak pesantren banget muasabahnya gatau dia iya muasabah aja dia gatau bayangkan apabila ibu kalian adalah bapak kalian kalian saling dua kali langsung aja ini kita mau pro dan kontra acara pro dan kontra ini judulnya keypopers ally jadi ada yang pro ada yang kontra ini mah pro semua bodoh yang kontra disini emang iya lu setuju kontra kalo keypopers tuh ngga alay keypopers ally lu setuju nya dia pro untuk keypopers ally eh lu harusnya ambilan lu dong ada gua kasihan tau dia kan jupli ngga jupli ngga pro engga tapi dia muka muka kontra eh pro keypopers itu ngga alay iya emang ngga alay yaudah eh karena lu pro banget kan lu ngga suka keypopers jadi jadi kita langsung ngebagi ngeselin banget ya kayak ulit bulu anu udah keliatan udah keliatan kenapa kita ga suka korea pertama muka dia indian banget kan ha? ya bukannya dia indian korea 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 lu gua coba ngomongin dia siapa sih yang miripin dia aigoo aigoo dia pro dia kontra tentang keypopers ally banyak yang bilang ada warga-warga twitter keypopers tuh emosian banget emosian banget kalo ini ngegas gitu kayak ngga bisa dibercandain datuk dih apaan si ga dewasa kalo lah ga dewasa ga dewasa kebanyakan halu eh banyakan halu eh beneran coba coba gua tanya oke plan-plan satu-satu argumen lu udah gua tanya lu pernah ga lu tiba-tiba nih seakan-akan lu foto sama artis korea sering halunya eh orang dia nganggep tv yang ada di sampingnya lu itu udah kacau udah bahaya hahaha oh gitu loh si kisah hahaha 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 ya ga lu kaget dia kaget tapi gua apa ya kadang kita harus punya ini harus punya teman imajinasi nah nah kayak yun dulu dikursi kesendirian itu pahit makanya kalo misalkan keypopers itu ally gua kurang setuju karena mungkin kalian ga pernah merasakan apa yang dirasakan nah engga 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 bahat yang tepat bukan halu kan iya tetapi betul tapi 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 iya tapi 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 iya kocak-kocak aja udah sumpah dah hallowen itu kan gue juga suka tuh Taehyun, Taepucuk tuh iya kan dia pasak kaya gitu wah gila sih kaco kaco itu harusnya membantu makanya lu kok bukannya kecepot? itu patah loh tapi kalo gua, gua tuh suka kipop tapi satu doang satu doang iya bang harusnya banyak gitu iya cuma salah tuh berarti dia sebenernya tuh di Blackpink ada empat, berarti dia empat eh eh Blackpink itu ada satu pertolongan ini ada empat pertolongan ini ada lima keluarganya satu-satu ada berkata dua belakang kan tadi pas dia bilang Blackpink itu ada empat berarti dia ada empat, gua ngerasa kaya oh iya, apa gua yang ketiga gua ga tau nih jadi siapa lu Jennie? aduh nah sumaya, argumen lu kenapa bang? lu bilang kipopers ga alay kipopers ga alay kipopers ga alay, karna orang tuh punya fans tersendiri kayak misalkan pemain cipopers tau nih lu sungguh selesai diam dulu ini lagi bela nih gua kesel engga, kalo gua kaya orang pemain bola sampe nangis-nangis ngeliat pemain, apa namanya Liverpool juara kemarin yang 30 tahun ga pernah juara terus sampe nangis-nangis terus orang kipopers yang suka banget sama kipopers yang suka banget sama kipop terus ya kenapa ga alay nah itu kesukaan tersendiri wah gila yang alay itu kalo cowok foto begini nih ha 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 ya, ya, ini mahnya udah anak oh, ya kok anak ini fotonya ada disini editornya masih bisa ribet asok nah, tapi intinya ada loh yang suka bola terus sampe di foto di belakang di edit sama ultrafot dan lain sebagainya mungkin Taehyung ya udah, lu udah foto ngedit samping Taehyung parah sih hahaha lah, tapi intinya gak bisa kita bilang alay karena kita belum merasakan isi hati dia apa, lu kenapa? gua lagi mencerna ada bener ya sebenernya tapi jadi masalah kenapa gua berani sebut alay karena di sosial media orang-orang yang kita tau dia kpopers dengan apanya korea tapi kan gak semuanya orang kayak gini dikasih waktu kok gak semua kpopers isinya kayak begitu isi otaknya isi otaknya kayak tayung enggak kayak gitu enggak alay kayak gitu coba sebutin yang gak alay itu gimana sih? iya dah, coba dah ya dia kan alay ya lu mah jangan kayak gitu kok kayak saya wajah dikatain alay ya sama lu kak gini loh kalo gua bisa membantai itu karena ada loh yang sporter bola kita tarik sporter bola soalnya umum kan sporter bola sampe tawurannya parah banget sampe benci banget sama sporter lain itu kan berlebihan kayak ada yang bilang polisi itu curang tapi kan gak semua polisi curang itu oknum makanya kalo misalkan ada alay dia bawa kpopers itu oknum nah masalahnya gini pak masalahnya gini oknum itu misalnya ada 10 orang nah satu yang bermasalah ini oknum tapi kalo aku korea ada 10 yang bermasalah 8 berarti 8 oknum tuh 8 oknum ada jaminan ini gak sih? lu omoknya jauh banget karena bahasa gue ada oh iya gini gini ini adalah saya jelaskan oknum ini tuh biasanya yang merusak citra dari salah satu tau iya iya bener banget itu itu biasanya bocah-bocah yang kayak gitu iya lu juga iya lu juga iya gua mah kayak gitu iya gua iya gua kayak dewasa sekalian iya gua tau ga sih lu tau ga sih kayak orang ah gua males banget sama orang-orang bilang-bilang kita anak-anak parah kita umurnya udah 16 tahun iya 16 tahun 16 tahun kan anak-anak apaan sih ktp belum punya kan lo besok punya ih langsung ya sih punya besok punya rumah punya besok punya pokoknya kita liatang besok ada tuh udah keburu emosi dia tuh gak suka gitu masih labi masih labi gapapa ih parada gua mah gak tau lu kan gini gua bahaya eh tapi gua belum dengerin ini dari mana sih iya lu diem aja ke pemerintah jadi gini oh gitu gila sih bener kan jadi gini nih temen-temen gua agak sedih sih gua sedih gua agak sedih denger halda kalo amatehium dia kalo punya cewek dia ngerasa sedih itu tuh psikisnya juga eh pasti itu semua semua kita kayak gitu lu kalo ngepans kalo di pacaran ya udah pacaran pacaran dia gak apa jadi lu yang reput pacaran gak apa-apa tapi kita sedih nah lu sedih ngapa biarin banget kenapa? apa yang buat lu sedih? iya lu udah pernah ketemu sama dia lu sedih aja enak banget itu gua iri sama ceweknya tuh gak boleh jangan disoan gak boleh nah masalahnya gini sih masalahnya gini fans-fans itu kan dia seakan-akan udah kenal banget sama si sama seakan-akan memiliki seakan-akan memiliki seakan-akan udah ketegur sama eh jeng nah gitu seakan-akan udah gitu jadi dia iya dan dia tuh akhirnya ngerusak akhirnya dia mau campuri urusan pribadinya si orang yang defense-nya itu itu yang kalah sebenernya enggak gape nyempam-nyempam di ig iya iya fitra tuh yaudah kalo Aida lu bahagia harusnya lu ikut bahagia dong gua bahagia tapi gua gak bahagia ini ini oh iya bangerti maksudnya dia tuh patut bersendih dong gua bebasin lu pacaran siapa cuma kalo gua sedih masa lu larang gitu maksudnya nah semua orang tuh berhak bersedih kan iya tapi semua orang juga harus berhak bahagia kan iya kalo tehium bahagia gimana nih kan tehium bahagia sama ceweknya ya gua gak bahagia nih ngeliat ceweknya oh jadi lu gak bahagia ngeliat ceweknya padahal ceweknya tuh sangat bahagia punya tehium gak tau udah liat lah ya ntar kalo tehium beneran beneran nama sahabat pasti lu jalan jalan sama gua waduh kan pasti lu gak ada percaya pasti pasti sangat pasti tidak bersayang mutlak banget sih bisa-bisanya tehium ke depok dateng kenapa-kenapa dengerin musik-musik di labu merah dulu jadi ini gimana jadi hipo gimana iya gua pengen ngebanta bahasa lu yaudah banta jangan gak paham bantai coba-coba lu mati emang lu pikir gua suka hipo? kagak ini gua bantuin ini ini gua bantuin gua diserang pra korang waduh 2,3,4,5 dari tadi gua bela lu gak? gua bela lu gak dari tadi gua belain abis-abisan ya kita makanya gua berusaha keras jadi ini gimana jadi hipo gua tanya lu punya gak idol lu punya idola gak? punya lu siapa? hari muhafad selalu ah ini ngecit namanya lu tau kalau lu ngelarang idola ngelarang kita mengeluarkan masalah contohnya yang jaman sekarang jangan bawa-bawa agama ya jangan bawa-bawa agama ya yang bener-bener yang itu aja maksud lu agama gak bener hahaha udah gak apa-apa nah maksudnya kalau agama kan gak bisa dibanta iya lu jangan bikin ini deh iya 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 biar bener he gaya ya kan tadi gue bilang, asal orang jangan di asal satu-satunya artis yang gue follow maksudnya gue suka apa orang ya gaya doang sisanya gue follow karena... kalo gaya punya pacar gimana? gapapa ya lu sih ga fanatik lu anjay mas iya mau follow series ngasih sama ya gaw oh jadi menurut Alda itu Alda itu suka personal gini gini maksudnya maksudnya apa? eh karyanya juga gue suka bukan maksudnya dia, masa lu ga ada si apa namanya, idol perempuan yang gue suka banget iya suka banget gitu banget sampe akhirnya lu tuh sedih kalo dia tuh punya kehidupan yang bahagia kayak punya pasangan lu belum pernah ngerasain apa yang dia rasain iya, lu punya ga? tapi lu kangen sama Taehyung kalo Taehyung dateng sini lu mau ngomong apa kalo Taehyung misalnya sebut tangan sama Taehyung eh bos banget ya Taehyung tak menikah ke sini aduh Taehyung, ko maha damang ini iiiiih, baik bisa iiiih, baik bisa iiiih, gue gila damang aduh Taehyung, ngapain lu ko maha damang daragun daragun gimana? yang kemarin, Taehyung? buang kalah!! weetuk ooo Uber GA Tunnyah ini kayak iniJARIUS mana ini? pak air!!! ini loved gak bisa gue kamu jadi rolf nah statement terakhir ada aja banta lagi baru lu nyuruh upload lu si Udah gapudah Gimana nggak ? Udah representatives Kok lo begitu sih kak ? Mau ngoment-ngoment Kalau gue jadikan gue nggak mau merryah ni ga gue keluar dari sini Eh maaf tuh masih bunuh Nek tapi omit Kenapa langsung ditutup 1920 lo Iya last instrument lu berdua apaan ? Pikirin statement merdua apaan yang bagus Jadi kayak gini tapi kipoppers tuh sebenernya gak ada alay-alayannya ada yang alay, ada yang kagak berarti ada iya ada, tapi dia bukan golongan 2 berarti golongannya yang gak alay golongan alay itu kayak gimana ya? yang fotonya diganti enggak, itu gak alay kalau foto WA nya jadi thank you itu alay itu gak alay gini bang, lu tau gak sih sesuatu itu dibilang alay ketika tidak awam sebenernya tidak biasa nah ketika itu dibiasakan jadinya gak alay nah bagi orang korea, bagi fans korea kipoppers itu tuh biasa yang menurut kita gak biasa jadi kita nyebutnya alay iya, lu nih salahnya kenapa lu gak biasain? kenapa jadi salah ibu? ibu gak punya pantalatik bener juga kenapa lu gak biasain lu udah ngebiasain nanti lu orang fotonya dikrop-krop berdua kayak gimana, lu udah biasain mata lu ngeliat itu iya bener tapi lu gak ngapain orang iya bener iya bener kenapa lu biasa? udah lu tiap malem kirim ke gua ya kayak gitu biar gua biasa gitu mau biasakan tapi kalo gua apa namanya gua setuju sama kipop lu suka kipop it's okay lah cuman jangan sampe lu naro foto cewek di kipop yang gua gak kenal ha? misalkan cewek naro kipop yang gak kenal terus DM gua bang apa kabar? gua kira yang gua yang gak DM cewek tersebut gua udah kesemsem wow ada wanita cahaya sih yang DM saya pas saya lio musik cari lu argumennya yaaa kalo gua gua sih gak musik kipop ya karena gua juga menikmati gitu kayak blackpink gua suka tereng 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 how do you like that? tereng tereng ya walaupun walaupun siapa tuh yang satu kayak pake setir apa? setir pop aja ya oh ya jisoh jisoh terus ada gua lu bilang setir pop aja sih ngirit tiba-tiba ada yang jadi awkarin deh kan eh Ros Ros yang kata pake ini ada yang jadi itu tuh ah lu gak nonton banget sih eh gua nonton yang tapi ngitel kan yang kayak maling iya tapi gak ada eh lu liat matanya emang ada maling matanya kayak Ros gak tau sih gak ada aja tau gua gak pernah kayak maling sih ada maling hati apa sih hahaha gak pernah ama hal-hal terus abis itu terang eee biadah hahaha intinya jangan hahaha intinya eee inilah ngefans sekadarnya jangan sampe ngerusak kebahagiaan orang itu lanjut ke mahe apaan harus itu statement lu kan kpopers gak ah kpopers aneh ha lu prok tentang jokers iya gua setuju ga ternyata tiba-tiba gua setuju eh gua setuju gua kpoper banget lihat di tato gue oh ini eh kalo dia ngeliatin aneh dong kan perempuan oh iya bener kok masih disini terus tiba-tiba disini hahaha gimana he eee iya bener sih karena emang gua gua gak ngikutin korea jadi gua gak tau jadi kalo misalkan ada tiba-tiba muncul di explore kata gua nih cewek nih ngapain nah berarti kalo udah di explore udah ada di explore berarti lu pernah mencari tau tentang temen-temen gua lu berarti tuh eh kalo itu kan yang biasa ah apa sih iya kalo berantin di whatsapp dah hehehe es keluar gua sih tiktok semua cewek joki-joki cakep banget lagi jadi gitu sih apa sih tapi gua suka tiktok tapi gua gak suka tiktok iya iya temen-temen lu iya temen-temen lu iya temen-temen lu iya temen-temen lu pokoknya tapi gua tetep aja gak suka is sama orang-orang kpopers wuuuuh tolong ditutup aku Nel nanti diserang hahaha ini si Timur Halimut yang gak tau lu tau ada tiktokers namanya si siapa orang ilipin oh si primar 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 diserang kpop oh itu iya apa sih iya apa sih apa sih itu gara-gara ini sebenernya emang kpopers gak alay yang alay itu akun-akunnya yang alay itu orang-orang yang gak tau gila gila gak tau kalo dirinya alay gak tau kalo dirinya alay gua gak tau kpop masa tiba-tiba gua jadi alay enggak kalo temen-temen yang kerasa punya punya temen yang kpop terus alay kpopers alay kita berapa kasih tau itu bukan alay emang kpop tuh emang kpop tapi yang alay bukan orang koreanya gak beda jangan dibantah udah 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 gitu aja guys jadi abis ini kita gak teguran hahaha kita aja baru tegur sekali gimana sih guys itu aja tapi menurut kita mah kpopers gak ada yang alay iya kan iya yang alay itu emang oklum-oklumnya aja ya yang berlebihan gitu kayak seakan-akan yang milikin idolnya iya siapa sih yang mentuhankan enggak nggak bukan lo gua enggak lu bukakang itu bukan mentuhankan bukan menurut itu tapi dia tuh ngidolain banget sih Teh iya tapi kan gue gak aneh gue kan bilang sedipet kayak hati